Ini karena tak terima kekasih kembali rujuk dengan sang suami, seorang pria di Sukabumi, Jawa Barat, tega membunuh mantan kekasihnya tersebut. Usai membunuh, tersangka melarikan diri ke dalam hutan dan menyamar menggunakan rambut palsu. Malam yang seharusnya menjadi malam bahagia karena rujuknya sepasang suami istri menjadi malam duka satu keluarga di desa kampung Babakan Sirna, Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat. Keluarga menangisi Eneng Kulsum, anak bungsu dari lima persaudara yang tewas sehari setelah rujuk dengan suami. Polisi yang tiba di lokasi menemukan sejumlah barang tercecar bercak darah korban di sekitar TKP. Jasat wanita berusia 35 tahun ini kemudian dibawa ke rumah sakit untuk proses otopsi. Hasil penyelidikan, Eneng meregang nyawa karena kehabisan darah akibat sejumlah luka tusukan. Usai diotopsi, jenazah korban langsung dimakamkan tak jauh dari rumah. Isak tangis mengiringi jenazah yang diantarkan ke tempat peristirahatan terakhir. Kepada suami korban bercerita sebelum rujuk pernah menjalin asmara dengan seorang pria. Korban kemudian memutuskan hubungan karena selalu mendapat perlakuan kasar. Eneng juga mengatakan mantannya kerap mengancam akan membunuh bila korban tetap rujuk dengan suami. Ke belakangnya, tahulah bahwa Eneng, keselamatan itu, lagi ada permasalahan sama itunya. Nah, kedua, Eneng pernah cerita sama saya bahwa dia pernah mau dicekek sama dia. Mau diancam? Mau diancam. Dari keterangan inilah polisi melengkapi alat bukti untuk menangkap tersangka pembunuhan. Tiga hari diburu polisi, pelaku pembunuhan akhirnya berhasil diringkus. Tersangka bernama Rai Randani alias Aden diketahui bersembunyi di kawasan hutan Gunung Walat. Untuk mengecoh polisi, Aden menyamarkan diri menggunakan rambut palsu. Ia harus merasakan timah panas di bagian kaki karena mencoba kabur saat akan ditangkap. Kepada polisi, Aden mengaku cemburu mengetahui Eneng kembali rujuk dengan mantan suaminya. Untuk hasil pemeriksaan sementara, kami sudah mendapatkan keterangan dari saksi dan keterangan sedikit dari tersangka bahwa ini adalah dendam. Dendam karena korban sudah menjadi hubungan semangat dengan yang diduga tersangka ini. Peristiwa bermula saat Aden mengetahui Eneng akan rujuk dengan suami. Dalam kondisi mabuk, Aden menyambangi rumah Eneng dan mengancam bila kekasihnya kembali pada sang suami akan terjadi petaka. Keesokan harinya, Eneng dan Aden bertemu di sebuah gang. Korban yang meminta hubungannya diakhiri dibalas Aden dengan tusukan senjata tajam. Usai menusuk, Aden kemudian mencoba kabur sementara Eneng berteriak minta tolong hingga menarik perhatian warga mengejar Aden. Namun Aden lolos dari kejaran warga. Kini Aden harus menanggung perbuatannya. Dendamnya harus dibayar dengan jeratan pasal 340 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman penjara seumur hidup. Tim Liputan melaporkan. Innalillahi wa innaillahi roji'un kita turut berbela sungkawa dengan kejadian ini. Semoga korban mendapat tempat terbaik di sisi Allah. Ya Ustaz Erik, pelajaran apa yang sebenarnya bisa kita petik dari peristiwa ini? Bagaimana sih sebenarnya jalan terbaik rujuk agar tidak menimbulkan masalah lain? Yang pertama saya soroti bukan rujuknya justru. Yang saya soroti itu, wahai para wanita, coba pilih lelaki yang benar, yang tepat untuk hidupnya. Karena pilihan itu akan jadi merugikan dan bahkan membahayakan jiwanya. Kalau tidak memilih berdasarkan apa yang dituntun oleh Rasulullah SAW. Apa yang dituntunnya adalah bagaimana memilih pasangan hidup itu dari kesolehannya, dari agamanya. Coba lihat bagaimana dia terhadap ibunya, bagaimana dia terhadap wanita, perlakuannya. Jangan sampai kemudian seperti ini, ini berbahaya sekali menjalin hubungan dengan seorang lelaki yang kasar, yang tidak menghargai wanita, yang akhirnya bisa sampai membunuhnya. Dan juga pesan bagi para lelaki, ya lelaki, jadilah kamu seorang lelaki seutuhnya, yang menjadi pelindung para wanita. Jangan kamu mendolini wanita, jangan kamu menyakiti hatinya, apalagi kamu bahkan sampai sampai memukul dan kemudian membunuh, ya Allah ya Allah. Jadilah lelaki yang seutuhnya seharusnya jadi lelaki. Nah, kemudian kalau di dalam pernikahan itu tentu ada perselesihan. Nah, jadi perselesihan itu jangan kemudian langsung ditanggapi dengan perceraian. Coba lihat dulu, nusyawarahkan dulu, lihat apakah ada kesempatan-kesempatan untuk kemudian memperbaiki dan lain-lain. Kalau kemudian tidak bisa, ya bercerai atau berpisahlah dengan cara yang baik. Nah, setelah itu kemudian karena sudah ada pelajaran yang satu, gagal di rumah tangga, coba cari yang lebih baik. Jangan jadi yang kasar dan lain-lain, makanya jangan terburu-buru lah. Wanita wanita itu harus menahan diri lah ya. Saya kira itu dia. Tetapi intinya adalah rujuk yang terbaik, ya tentu adalah rujuk yang kemudian keduanya ketemu untuk ingin saling memperbaiki. Itu akan lebih baik. Ya, ini pelajaran ya untuk kita semuanya kaum hawa gitu ya. Dan juga untuk kaum prianya juga. Ini tadi yang dibilang Ustaz Erik benar, bahwa jadilah lelaki seutuhnya melindungi dan juga menjaga wanita. Kalau nih ya, kalau laki-laki memuliakan seorang wanita apalagi ibunya, maka insya Allah rezeki akan mengalir dari pintu manapun. Gitu ya Ustaz ya? Amin ya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih sekali Ustaz Erik atas waktu dan pausianya yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya Pemirsa Ajwa TV. Sehat selalu Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.